Hai guys, jumpa lagi dengan kami, Riki dan Foni, Pasutri Turing di channel Icak Icak TV. Hari minggu ini kami mau ngajakin teman-teman untuk riding ke satu tempat. Nah, riding kita kali ini, kita membawa sebuah misi nih teman-teman. Misinya apa? Dengerin ya! Seperti yang kita ketahui, negara kita Indonesia tepat dilalui oleh garis ekuator alias garis katulistiwa. Dan di Pulau Sumatera, ada beberapa kota yang dilintasi oleh garis tersebut sehingga dibuatkan tugu katulistiwanya. Kami sebelumnya sudah mengunjungi dua di antaranya. Yang pertama, di Bonjol, Sumatera Barat. Lalu yang kedua, di Tanjung Lesung, Riau. Videonya bisa teman-teman lihat di pasker season 2 mengelilingi Pulau Sumatera. Nah, selain yang dua tadi, masih ada tiga titik tugu katulistiwa lainnya di Pulau Sumatera. Dimana aja ya kira-kira? Hmm, silahkan teman-teman ikutin terus video ini, oke? Nah, itu dia misi kita kali ini teman-teman. Dan hari ini, kita akan mengunjungi tugu katulistiwa yang ketiga. Meninggalkan kota Padang, kita bergerak ke arah Bandara Internasional Menangkabau dan memasuki kebupaten Padang, Pariaman. Nah, kita belok kiri di sini nih teman-teman. Disimpang tiga tugu ikan. Tapi ikannya udah gak ada lagi di tugunya. By the way, karena tadi kita berangkatnya agak pagi dan belum sarapan, kita melibir dulu nih untuk cari sarapan. Oke, karena tadi kita enggak sarapan ya? Enggak. Jadi, kita berhenti dulu. Ini 6 daerahnya. Kok Los Lambuang Paua, Pak? Nah, Los Lambuang Paua Kamba. Lah, masa padaman mana, Pak? Tugu Baden lah. Ya, masih tarik ya. Jadi, di Los Lambuang Paua Kamba dan kita berhenti makan Lontong Tunjang. Lontong Tunjang, kalau di Indonesia-nya apa ya? Kikil. Kikil. Nah, Tunjang itu, Indonesia-nya Kikil. Nah, ayo, mari kita lihat. Bapak. Ya. Yang malah tentang Tunjang itu. Ya, aku Tunjang ya. Haa, mantap. Kalau katupik Tunjang berapa, Pak? Tunjang 2,500. Pakai Tunjang 2,500. Kalau nak pakai Tunjang? Pakai jangit, 5 balik. Pakai jangit, 5 balik. Pakai biasa. Kalau katupik biasa berapa? Pakai biasa, 5,000. 5,000. Jadi, boleh nih, mampir. Pasar Paua Kamba lah, Selambung. Memang di sini banyak banget, teman-teman. Ni, itu banyak banget yang jualan. Jadi, kalau trading ke daerah, arah ke Pariaman. Nah, sehingga di sini, Los Lambung-Paua Kamba ini, banyak banget makanannya, kulinarnya yang bisa kita cobain. Nah, jadi selain katupik Tunjang, ada salah lawak. Ini enak banget nih, kalau misalnya kita campurin sama kuah Tunjang. Ya, salah lawak ini bisa dibilang khas Pariaman ya? Ya. Sebenarnya. Jadi, ini khasnya tuh? Ya. Salah lawak itu sama biasa. Oh, ini salah biasa, bukan salah lawak? Oh, ini ada di pasirnya. Oh, begitu. Salah biasa namanya tuh. Oh, salah biasa teman-teman berarti. Salah lawaknya dia pakai ikan, dia dikirin dia. Oh, oke. Oh, berarti memang beda ya Pak? Beda. Oh. Rasa ikan dia kalau salah lawak itu. Memang pakai lawak ya? Dari jiling. Ini bapaknya kasih info baru nih. Ternyata ada yang salah biasa, ada yang salah lawak. Ya, ya. Kalau salah lawak berarti daerah pantai? Pantai yang banyak. Oh, ada banyak lawaknya ya. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, lawak itu ikan untuk di Padang. Bahasa Padangnya. Berarti ini salah biasa. Jadi pemain bola nih, salah. Muhammad salah. Nah, ini ternyata kita baru tahu bahwa sebenarnya tunjang itu bukan kikil. Beda. Tunjang itu bisa dibilang kaki sapinya. Otot. Bukan otot juga ya? Pokoknya daerah bagian kaki sapinya. Nah, ini yang biasa. Eh, ini yang pakai tunjang. Ini lontong gula biasa. Iya, lontong gula biasa. Ada pakai mie. Ya, pakai gula nangka. Okey, kita dah makan. Cacat tarui. Di mana bu, ketopiknya? Lamak banan. Lamak banan. Lontong gula. Pakain kuah dong. Cacat tarui. Kenyang guys, kenyang. Kenyang. Ngantuk oi. Baru mulai, udah ngantuk liat. Oke, habis ini kita lanjut lagi perjalanannya. Bye-bye. Kalau teman-teman minat, tinggal cari aja di Google Map. Ketik Los Lambung Pasapau Kambang. Titiknya akurat kok. Nah, sekarang karena perut sudah kenyang, perjalanan kita lanjutkan. Kita masuk ke kota Pariaman, ibu kota kabupaten Padang, Pariaman. Tapi, kita nggak masuk ke pusat kotanya, teman-teman. Kita lewat jalur bypassnya aja. Ya, karena biasanya di hari minggu, pusat kota Pariaman sangat ramai dengan misalawan yang datang berkunjung. Terutama di daerah Pantai Gondoriah. Nah, kalau ini adalah rembongan orang-orang yang akan melakukan aktivitas berburu babi. Eits, jangan salah persepsi dulu ya. Babi yang diburu di sini adalah babi hutan yang menjadi hama bagi para petani. Jadi, babinya yang diburu sama sekali bukan untuk dikonsumsi. Sekarang, kita keluar dari kota Pariaman. Nah, ini kita ketemu lagi nih, teman-teman, sama rombongan yang berburu babi. Anjing-anjing yang kita lihat ini tugasnya nampir melacak keberadaan babi hutan-nya. Dan mengiring babinya keluar dari hutan. Hmm, kapan-kapan boleh nih kayaknya kita buat video kegiatan berburu babi? Gimana menurut teman-teman? Dari Kabupaten Padang, Pariaman, kita lanjut melintasi Kabupaten Agam. Dari Kabupaten Agam. Dan kita pun sampai di Kabupaten Pasaman Barat, tempat dibuka tubuh istiwa yang kita tujuh hari ini. dan kita senti ayat akan menerima Garcia. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton